Bukan buatan pabrikan ya, karena memang saya langsung dari petani Jadi teman-teman bisa lihat gimana doyannya Nah ini emang saya selalu berikan gitu loh ke kucing-kucing saya Ketika kucing-kucing saya itu lagi butuh ngebus imun gitu loh Terutama di musim-musim penghujan seperti sekarang ya teman-teman Oke langsung aja ke pembahasan utamanya kali ini Saya pengen ngebahas salah satu makan kucing Jadi saya pengen nge-review beda komposisi dan efeknya ke kucing saya Nah seperti apa hasilnya? Oke langsung aja kita simak BTW buat yang baru aja masuk di channel saya Saya mohon klik like video ini, subscribe channel saya, dukung saya terus supaya saya semakin berkembang Nah ini jadi penampakannya ya teman-teman Proplane Kitten Starter yang ukuran 1,5 kg Jadi pakan ini itu saya dapetin di harga sehingga saya 200 ribu kurang dikit 195 atau 200 ribu saya rada lupa Karena emang saya belinya udah 2 minggu lebih lah ya Dan udah saya coba ke salah satu kucing saya selama 2 minggu Jadi ini penampakannya Ini kalau saya lihat ya konsepnya sekilas mirip kayak Royal Canin Mother and Baby Cat Cuman versi dari Proplane-nya lah ya Gimana hasilnya gitu? Kira-kira apakah sebagus Royal Canin Mother and Baby Cat atau bahkan di atasnya atau di bawahnya? Kita bedah komposisinya dulu sebelum lanjut ke konklusinya Oke Packagingnya biasa lah ya Seperti makanan pada umumnya Cuman emang dia ngedesain itu dengan cantik You know lah Proplane ini produk dari Nestle gitu Salah satu brand besar Maksudnya dia mau ngedesain packaging dengan asal-asalan Nah yang pertama disini ada klaim-klaimnya Jadi Royal Canin Eh sorry Proplane kitten starter ini Dia ada klaim bahwa dia mengandung kolostrum untuk menjaga imunitas dari si kucing Tidak ada penambah warna Tambahan warna Rasa atau bahan pengawet Jadi dia nggak ada penambah Nggak ada tambahan Ini malah main-main Udah bentar dulu Nggak ada pewarna Perasa atau pengawet Itu salah satu nilai plusnya Terus disini ada keterangan Purina Proplane Nutrition that Perform Terus ada keterangannya juga Karena sekilas packagingnya mirip sama Proplane yang versi kitten Cuman disini ada kitten starter Terus bahan utamanya Salmon and tuna formula Jadi bener-bener bahan utamanya itu Dari salmon dan tuna Nah Ini produk pakan itu bukan made in Indonesia ya Jadi ini tuh diimpor Semoga teman-teman kelihatan ya Jadi diimpor oleh Nesli Hot PT Nesli Trading Indonesia Jadi ini dari Jakarta Jadi ini dari Jakarta Diimpor dari Sebentar Diimpor dari mana ini ya Ini Nesli mana pabrikannya ya Oke kita lihat di packaging Sampingnya mungkin ada ya Nah ini Diproduksi oleh Nesli Dari Australia Jadi produk ini itu diproduksi oleh Nesli Australia Ya you know lah Nesli itu udah terkenal banget Perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk gitu Gak cuman pakan kucing Susu dan lain-lain Minuman Banyak lah Nesli itu Nah kita lihat claim-claimnya Claim pertama Dari ini Proplane kitten starter Salmon and tuna Kombin mengkombinasikan seluruh Vitamin esensial Termasuk BHA Vitamin C D Dengan kolostrum Dan pola makan yang tinggi protein Dia claim proteinnya tinggi banget Terus kolostrum adalah Ini ya Semoga teman-teman kelihatan Kolostrum itu adalah nutrisi yang Dikembangkan untuk mengangkat Kesehatan imun dari kitten anda DHA itu juga ditemukan dari Induk kucing Yang mensupport perkembangan otak Cocok untuk indukan yang Hamil dan menyusui Mensupport pertumbuhan tulang yang sehat Gigi dan otot Di sini juga Secara Sientifik Terbukti bahwa Antioxidannya Dapat membantu kekurangan Imun Jadi istilahnya mengurangi risiko autoimun Kalau gak salah Konsepnya itu kayak begitu Jadi istilahnya Gak bakal Kekurangan vitamin Yang notabene vitamin tersebut digunakan untuk pertahanan badan terhadap serangan dari luar Dibuat dari 43% protein untuk mendekati standar kebutuhan unik dari kitten Membantu Membantu memaintain kesehatan pencernaan Pencernaan Jadi ini ya Cara pakai Cara pakai ya Semoga teman-teman kelihatan Semoga teman-teman kelihatan Terus 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 deskripsinya lengkap Nah ini bahan dasar Nah ini bahan dasar pertamanya nih Bahan awal Itu daging salmon sama tuna Awal Nomor 1 Yang kedua Ayam terdehidrasi Jadi ayam yang dikeringkan Bahan pertama Bahan kedua Itu bener-bener dari hewani Yang ketiga Gandum utuh Ya setidaknya oke lah Daripada beras Karena beras bener-bener gak ada serat Minyak hewani Ini saya juga gak tau Tapi minyak hewan ini Dari apa ya Protein gandum Oke ini proteinnya juga ada dari Nabati ya Which mean Dia itu gak grain free Beras Ada beras Mineral Vitamin Asam amino Asam organik Perisa alami Dan lain-lain Fosfor Ya kandungan secara umum lah ya Cuman disini yang saya pengen garis bawahnya Dia ada kandungan vitamin C Jarang ada pakan yang Apa ya istilah kata gitu Memberikan vitamin C untuk kucing Terus Komposisi nutrisinya Kita baca komposisi nutrisinya Protein kasarnya nih temen-temen ya 43% Gila gak sih 43% Sama kayak ND kalau gak salah Cuman bedanya Ini versi non grain free nya 43% Lemak kasarnya 23% Nah ini Aduh Kalau secara komposisi ini Oke lah gitu loh Tinggi Semuanya tinggi Cuman memang Ada kucing yang gak tolerir itu Tapi menurut saya Selama dia first 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 eat lah ya Makan pertamanya Dia langsung kena Yang begini Dibiasain dari begini Dan kandungan dasarnya itu bukan Banyak Biji-bijian Atau Karbohidrat Saya rasa kucing itu gak bakal Gampang main ceret Terus Proteinnya 43% Lemak kasarnya 23% Serat kasarnya 2,5% Nah sayangnya Fibernya dia gak terlalu tinggi Ya Kalsium 1,3 Tinggi Cukupan lah ya Fosfor Vitamin C Nah vitamin C nya ini 70 ml Meskipun terlihat bagi manusia itu gak gede-gede banget Tapi bagi kucing itu gede loh teman-teman Udah mentok Kalau bisa jangan diatas 70 Karena memang idealnya itu vitamin C untuk kucing itu tidak boleh terlalu tinggi juga Terus vitamin D Disini ada DHA Taurin Asam lemak Omega 3 Lengkap loh sebenernya teman-teman Kalau lihat komposisinya ya Komposisi dan kandungannya Ini pakan itu bisa dibilang Ciamik Ngelihat harganya gitu ya Kalau harga yang 1,5 kg itu 200 ribuan Berarti jatohnya sekilonya 100 sekian Tapi kalau teman-teman ambil yang ukuran 8 kg nya Dia gak nyampe 100 ribu 98, 97 ribuan gitu lah Something like that gitu Kurang lebih segitu Waduh something like that Udah lah karena efek-efek Efek kebanyakan berteman sama anak jaksel Jatohnya kalau ngomongnya jadi begini Kalau ngelihat kandungannya yang komposisi yang ditawarkan Dan harga yang diberikan itu Harusnya oke banget Cuman Cuman ada cumannya Ini makanan menurut saya Cocoknya Bener ya Maksudnya ini bener Didevelop untuk ukuran Kucing dari umur 1 bulan Apa sayang? 1 bulan sampai 6 bulan Jadi kalau kucing yang diatas itu saya rasa kayaknya Enggak deh Karena apa? Butirannya itu kecil-kecil tapi tebel Nah kalau kucing yang cenderung mulutnya besar konsumsi ini Ya saya rasa kayak Masih kurang lah ya Maksudnya Bakal banyak yang terbuang gitu loh Biar saya gak asal ngomong Saya buktikan kibelnya seperti apa Bentar teman-teman tunggu dulu saya ambil kibelsnya Nah ini bentuk kibelsnya teman-teman Kecil-kecil kayak begini Jadi kecil mirip kecil Sedikit lebih kecil dari Royal Canin Ini lah yang lucu Eh 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 Tuh kan Hah? Takilan sih Eh kibels Kibelsnya itu sedikit lebih kecil dari Kok gak fokus Kibelsnya sedikit lebih kecil dari Royal Canin Mother Baby Cat Sedikit banget 0,0mm Tapi dia sedikit lebih tebel juga Jadi Kalau Ih ini Nah Nih kibelsnya segini nih Jadi semoga teman-teman ada gambar yang kecil banget Tapi rada tebel Bulat kecil tapi rada tebel Kucing saya doyan Semuanya pada doyan Karena ini tuh pada doyan Jadi gak Gak yang Pada rewel gitu kan Gak Karena memang Eee Aromanya itu nyenget Dan kucing itu pada doyan Ini nih si Si tukang tester nih Tuh Nyamperin kan dia Tuh Udah udah gak usah banyak-banyak Ini makanan baby Udah 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 Tester pakan Udah cukup Ayo udah cukup Jadi kibelnya itu kecil-kecil tuh Bahkan teman-teman bisa kira-kira Sampai tak Makan ini aja Kalau udah gede itu kekecilan Cuman memang ini pakan bagus untuk Eee Indukan hamil Karena memang Saya rasa indukan hamil kan Butuh kandungan protein dan lemak yang tinggi Untuk masa Masa perkembangan janinnya gitu loh Dan Supaya dia tidak terkurangan gizi Oke Saya bakal nunjukkan Eee Dua minggu pemakaian Berat badan kucing saya itu berapa kilo gitu ya Eee Saat ini setelah konsumsi ini Jadi saya coba ini ke anak dari Scotties Jadi si Scotties treat Apa Makan terus Enggak Jadi anak dari Scotties treat gitu Eee Per dua minggu pertama Video selanjutnya Setelah satu bulan Jadi sebentar lagi saya bakal tunjukin Gimana sih ini pakan Setelah dikonsumsi selama dua minggu Sorry saya Enggak Apa ya maksudnya Saya Enggak coba di versi Karena si versian saya ini Memang saya program breeding Jadi Saya enggak Bakal banyak Coba-coba makanan Karena memang lagi saya program untuk breeding Kalau saya terlalu banyak ganti Pakan Saya takutnya Hormonnya enggak stabil Oke Kita lihat ya Sementara ini yang terlihat di saya ya Eee Selama penggunaan dua minggu Berat badan dia itu tidak naik secara signifikan gitu Jadi dua minggu itu peningkatannya hampir 200 gram Karena minggu lalu dia hampir 1 kg 1 on Jadi 1 kg 90 gram minggu lalu Penggunaan selama dua minggu Jadi kalau teman-teman cari apa ya bisa dibilang Pakan yang untuk nge-boost berat badan kitten Saya rasa pro plan kitten starter ini Sedeng-sedeng aja Enggak yang nge-boost banget Tapi ada yang cukup terlihat di saya Karena memang kucing ini sebelumnya itu jamuran Dan banyak Spot pitak-pitak gitu ya Dua minggu itu bulunya udah mulai rata teman-teman Rata dan Enggak ada terlihat yang kayak ngejomplang banget Jadi pertumbuhan bulunya itu di-boost banget dengan pakan ini Eee... 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 problem kita nesta ter apabila ada salah kata saya mohon maaf BTW kalau kalian pengen sharing tentang dryfood ini silahkan tulis di kolom komentar gimana sih buat kalian udah coba saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamit dulu ya guys